Intro Assalamualaikum guys Selamat datang kembali di channel Takalar Anime Seperti biasanya disini kita akan membahas info update seputar anime dan dong hua tentunya Nah pada video kali ini kita akan membahas animasi yang berasal dari negeri Tirembangu lagi nih guys Yang tentunya sesuai dengan requestan kalian nih Karena mungkin kalian bosan atau mungkin kelamaan nunggu episode dari dong hua yang ingin kalian tonton Pada list-list kali ini dong huanya udah komplit nih guys Tamat maupun seasonnya sudah banyak nih Jadi mungkin bisa menemani kalian sembarang menunggu season atau episode kelanjutan dari dong hua yang ingin kalian tonton Nah pada video kali ini saya akan membahas 30 dong hua yang sudah tamat atau komplit nih guys Ataupun yang mempunyai season banyak yang tentunya bisalah untuk menghibur kalian semua tentunya Nah tapi mohon maaf ya guys untuk suara saya mungkin agak-agak serat soalnya lagi flu Dimaklumin aja ya guys Nah tapi sebelum video dimulai untuk kalian yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu lah guys Dan jangan lupa juga di nyalakan loncengnya agar saya lebih semangat untuk membuat konten-konten menarik lainnya tentunya Oke guys sampai kita gak nunggu lama kita langsung aja ke videonya Let's go Yang pertama A Portrait of Jianghu Spirit Master Atau Buliang Reng Manusia bisa dibagi menjadi dua jenis Yaitu orang biasa yang bekerja untuk hidup Dan juga mayat hidup yang bekerja untuk orang mati Bagi mayat hidup, hidup mereka didedikasikan untuk memenuhi keinginan terakhir Para hantu yang meninggal dengan penyesalan Nah disini Bai Li Deng Feng Dia memiliki satu takdir dunia itu Yaitu menemukan istrinya yang telah lama hilang Yaitu Ruyang Selama pencairannya Deng Feng berkenalan dengan Jia Suang Yang keluarganya dibunuh dan belum dibalaskan Setelah serangkaian peristiwa Dia juga mempelajari keberadaan Spirit Master Serta Spirit Slaves Serta berhubungan dengan organisasi mistik Yang kedua Agents in Other World Nah untuk menemukan temannya yang hilang Xiao Yuang Sang protagonis Yang Yao menyelinap ke sebuah villa Yang ditinggalkan untuk diselidiki Tetapi Dia tertangkap oleh bayangan hitam misterius Yang secara tidak sengaja Dan hampir mati Namun Ini hanyalah awal dari keselannya Nah di balik rangkaian kejadian Yang Yao secara bertahap menyadari Bahwa dia mengikuti sebagai orang yang seharusnya tidak ada Yang ketiga Core Sensei Atau Shinjue Shinjue merupakan animasi berlatar oriental bertema pertarungan supernatural Di kota modern bernama Kota Jung Dan Xiangkisi yang mengusah kekuatan elemen penjaga perdamaian dunia Perubahan besar 10 tahun yang lalu Menyebabkan divisi Xiangki Melemah secara bertahap Pemimpin Kota Jung Li Sung Yuang Mulai menggunakan batu inti Untuk mengubah tubuhnya Di sini Reporter Yu Jun Tiang Setelah tidak sengaja terlibat dalam konspirasi selama wawancara Dan konspirasi ini Sebenarnya hanyalah awal dari badai yang lebih besar Yang keempat Chang Ang Huang Ji Dong Ha ini menceritakan pada tahun pertama Seng Guang Orang-orang sekte yang dipimpin oleh Tiang Suang Dang Sing Fang Su Dan alih yang memegang dua alam Yang saling bertentangan Nah beberapa tahun yang lalu Di kota Lowling Ada sebuah jalan bernama Chang Ang Huang Ji Yang secara tidak sengaja Menghubungkan dua dunia Karena gempa bumi yang tidak normal Nah untuk mencegah Chang Ang Dan bahkan kota Lowling Menjadi medan pertempuran Antara dua dunia Orang asing yang tinggal di situ Sedang bermisis di dua alam pada saat yang sama Dan tetap menjaga Rahasia yang menghubungkan kedua alam di situ Yang kelima God of Magical World Nah pada akhir kalender 2020 Benua Stern Yang telah mencapi akhir peredaban Karena habisnya elemen sihir Yang mengantarkan kehancuran Benua Di bawah badai kekosongan Nah disini Iyek Suang Dewa sihir terakhir di daratan Secara tak terduga Terbangun pada era Peredaban sihir yang makmur 3000 tahun yang lalu Dan menjadi Siswa biasa di akademi sihir Di perbatasan kerajaan Orlando Di barat laut Benua Nah untuk menyelamatkan Benua Dan mencegah datangnya akhir Nah disini Iyek Suang mulai menjelajahi misteri Kekacauan gelap Yang menyebabkan menipisnya elemen sihir Di daratan 3000 tahun yang lalu Untuk mencegah krisis Benua Yang keenam Guang Haiche Dong Hua ini Bercerita tentang penjaga hutang Lingyao Dan tua muda petani Jikwang Yang dipercaya oleh tuan Dari Su Gu Guan Yaitu Muxun Nah dan rekan mereka Menerobos pengepungan jeneral musuh Yang Shito Dan melewati kesulitan dan rintangan Untuk pergi kerajaan Untuk meminta bantuan Yang ketujuh Battlethorpe The Heavens Atau yang bisa kita singkat B.T.T.H Mungkin Dong Hua ini Penggemarannya sangat banyak Soalnya Dong Hua ini memiliki Alucerita yang sangat menarik Dan MC yang overpower Power banget lah pokoknya Nah untuk alucerita ini sendiri Di negeri dimana tidak ada sihir Negeri dimana yang kuat membuat aturan Dan yang lemah harus patuh Nah tanah yang dipenuhi dengan harta Dan keindahan yang memikat Namun juga dipenuhi dengan bahaya yang tak terduga Nah 3 tahun lalu Shaoyang yang telah menunjukkan bakat Yang belum pernah dilihat siapapun Dalam beberapa dekade Tiba-tiba kehilangan segalanya Kekuatannya reputasinya Dan janjinya kepada ibunya Ilmu sihir apa yang menyebabkan dia kehilangan semua kekuatannya Dan mengapa tulangannya yang tiba-tiba muncul Yang ke delapan Incomparable Demon King Atau Wanjiki Wang Dong Hua ini menceritakan Lim Feng Yang merupakan seorang yatim piatu Di luar kota Liu Xiang Di sana ada hutan tangisan hantu Di desa Wu Nah menurut legenda Ada hantu dan tempat terlarang di desa Wu Suatu hari Lim Feng tidak sengaja Menerobos masuk Dan menemukan peti mati es di gua Yang berisi wanita cantik Di sini dia tidak sengaja Membuka peti es Untuk membangunkan Ying Tai Yue Nah setelah Ying Tai Yue terbangun Dia secara tidak sengaja Menemukan Bahwa Lim Feng sebenarnya bisa Meres pembarang suci Ras iblis Hong Meng Yang menyebabkan Lim Feng menelan jenis iblis Hong Meng Yang ke sembilan Kena X on Debris Secara garis besar Dong Hua ini Mengisahkan para mahluk keluar angkasa Ingin menguasai planet bumi Dikarenakan Bumi dapat bertahan dari kehancuran Daripada planet-planet lainnya Dan bumi sangat layak untuk mereka tempati Yang ke sepuluh Legend of Exorcism Nah inilah kisah tentang seorang manusia biasa Yang melawan semua rintangan Serta berselisih dengan iblis-iblis jahat Dan para dewa langit kuno Untuk menemukan jalannya sendiri Menuju keabadian Nah disini Hong Jung Yang merupakan seorang pemuda Keturunan ayahnya iblis King Xiong Yang tewas terbunuh Dan ibunya seorang manusia Nah dia dirawat Hingga dewasa oleh ayah angkatnya Yaitu Song Ming Nah disini Dia diturunkan ke bumi Untuk menyelesaikan tiga hal yang diinginkan oleh ayahnya Untuk menyelamatkan bumi dari naga hitam Yang ke sebelas Long Sword Atau Chang Jiang Feng Yung Nah disini Menceritakan kerusakan lingkungan Telah menyebabkan mencala alam Dan tatanan dunia asli Telah jatuh dalam kekacauan Nah ketika Heng Jiang masih muda Dia mengikuti ayahnya Heng Sam Feng Untuk mengambil truk di Neonisak City Untuk mencari nafkah Nah para pengungsi dombang Selamat dibawa tekannya Organisasi teroris Yoreng Tak tertahankan Kemudian dia memutuskan Untuk memimpin Ke Aoki Liu Shang Dan saudaranya dongbang lainnya bersama Berjuang untuk melawan Organisasi teroris Yoreng Yang ke dua belas Lord of the Ancient Good Grave Atau Wanji Dusun Nah dong hua ini Menceritakan Ling Feng Sedang memadakkan martial soul Di Lin Mansion Nah dia tidak mengira Saat baru saja mengembangkan Martial soul pedang Kedalam bentuk yang belum sempurna Tunangannya Ji Ma Yao Mengambil kesempatan Untuk mengambil martial soulnya Dan dia hampir muntah darah Dan mati Nah pada saat yang sama Ro Lin Feng Memasuki tanah pemakaman Para dewa Serta wanita misterius Di tanah pemakaman Memberitahu Lin Feng Bahwa dia bisa mendapatkan Kekuatan Dan pengetahuan Senabila diri Yang sangat besar Dengan melenyapkan Dewa-dewa kuno Yang dimakamkan Di sana Yang ke tiga belas Lord of the Universe Atau Wanji Sensu Dong hua ini Menceritakan Ye Seng Dewa kuno Yang jatuh dari dunia Para dewa Ke dunia surgawi Yang damai Nah di dunia itu Ada ratusan negara Bahkan dikelilingi Oleh ribuan negara Yang kuat Serta sombong Nah disini Ye Seng Telah berada di dunia itu Selama ratusan tahun Serta Telah membangun Kekuatan besar Apalagi Keberadaannya Selalu menjadi legenda Tetapi Kekuatan dunia Para dewa Meluas perlahan Ke dunia itu Nah disinilah Memulai salah satu Pertempuran yang paling Kejam dan ganas Yang ke empat belas Lord Sui Ying Nah di provinsi San Yang tengah di Kekaisaran Ada penguasa Yang biasa-biasa saja Yang dikenal sebagai Wilayah Sui Ying Nah ini adalah rumah Kleng Dongbo Kleng pahlawan kita Yaitu Sui Ying Ayahnya adalah Orang biasa Yang menjadi Bangsawan Sedangkan ibunya Yang merupakan Seorang bangsawan Sendiri Ibunya Meninggalkan klengnya Demi cinta Dan saudaranya Yang seorang balita Yang tidak bersalah Tapi Kedamaiannya Tidak bisa bertahan Selamanya Disini Kehidupan damai Sui Ying Hancur Dan satu-satunya Cara untuk merebutnya Kembali Adalah melalui Kekuatan Yang kelima Nami Hexin Atau Nanocore Donghua ini Merupakan fiksi Inlimia Cina Dalam 3D Nah panggung cerita Didirikan di planet fiksi Birthigin Di planet muda itu Umat manusia Tidak akan pernah berhenti Merindukan masa depan Yang cerah Terlepas dari alasan Dan ketakutan Nah dalam revolusi Dan evolusi Umat manusia Terus menantang Sang pencipta Dan yang pada akhirnya Menyebabkan kontraksi Semakin intensif Orang-orang memilih Untuk bangun Dan berjuang Untuk cita-cita mereka sendiri Mereka Mengakhiri perdamaian Dan kemarahan Menyapu seluruh planet Yang mengakibatkan Pajahannya krisis Yang dikenal Sebagai kabut ungu Yang ke-16 Yang yu Atau Revelation Online Nah bersetting Pada sebuah dunia fantasi Yang dikenal dengan nama Nuanor Pada rentang waktu Yang tidak diketahui Oleh siapapun Nah karena Para dewa ingin Menciptakan keamanan Untuk Nuanor Maka Dia menciptakan Para warden Untuk melindungi dunia tersebut Nah para warden ini Memiliki kekuatan Di atas manusia Dan tak memiliki Rasa takut Akan segala sesuatu Namun Suatu ketika Ada kekuatan kegelapan Yang menyerang Membentuk pasukan Dark Force Yang mengganggu Para masyarakat Nuanor Nah Lima warden Pelindung Nuanor Akhirnya bertempur Mati-matian Melawan Dark Force Yang ke-17 Reversal Dimension Arise Atau Niswang Chiwang Al Jueki Nah Dongha ini Menceritakan Epoch Yang merupakan Dunia virtual Dimana Perkembangan Kecerdasan Buatan Sangat cepat Di masa depan Game VR Epoch Sangat populer Di seluruh dunia NPC dengan akses penuh Dan pemikiran bebas Memungkinkan pemain Berada di dunia virtual Nyata Disini Si Jiaji Dan Xiaolai Yang menggunakan game ini Sebagai mata pencaharian Secara tidak sengaja Mereka menerima Perangkat untuk Masuk ke game Epoch Nah Untuk memenangkan Hadiah besar Dalam game itu Si Jiaji Memutuskan untuk Masuk ke dalam gamenya Tapi Kemudian mereka terlibat Dalam pengajaran Yang tak bisa dijelaskan Yang ke 18 Soulan Atau Dauludalu Nah Untuk Dongha ini Pastinya kalian sudah Pada nonton nih Mungkin banyak banget nih Penggemarnya Nah Untuk mungkin yang belum tahu Dauludalu menceritakan Seorang anak laki-laki Bernama Tang Sang Yang seorang Murid Sekte Tang Tidak dapat belajar Dari pintu bagian Dalam dinasti Tang Nah ketika dia melompat Ke tebing Dia menemukan Kalau dia tidak mati Sebaliknya Dia datang ke dunia lain Dengan identitas lain Dia datang Di dunia roh Yang bernama Dalatan Daulong Tidak ada sihir Tidak ada dendam Tidak ada senabila diri Tapi Ada senabila diri Yang aneh Semua orang disini Ketika mereka berusia 6 tahun Akan membangkitkan Martial Spirit Yang ke 19 Spirit Guardians Di zaman kuno Kesucian spiritual Yang mencoba Menghancurkan umat manusia Disebabkan oleh jiwa Di pedang suang huang Nah saat itu Keinginan manusia Untuk berkembang Tanpa batas Menjarak sumber daya Serta menghancurkan lingkungan Dan menembus Pedang suang huang Nah kebangkitan Orang-orang spiritual Akan menjadi kekuatan gelap Mereka sendiri Pada malam ajaran Lousa Disini Sang-sang Secara tidak sengaja Terlibat dalam perselusian tersebut Dengan kekuatan jiwanya Dia ingin menyelamatkan Bahaya iblis Mong-sang Yang ke 20 Spirit of the Book Atau Su Lingji Di Rana Yong-sou Ada ratu sang tau Nah puisi tang dan puisi lagu Semuanya berjiwa buku Disini Gu Kijue Roh buku yang terbangun Dalam 300 puisi Dinasti Tang Menunggangi binatang Buas Dari Sang Hai Jing Dan bersama Dengan Yue Wu Ying Yang bekerja keras Untuk menghidupi dirinya sendiri Dan sekelompok gadis Dia pun menginjakkan kaki Untuk mencari kebangkitan Roh buku lainnya Disini Dia mempunyai misi Untuk menginjakkan kaki Mencari kebangkitan Roh buku lainnya Yang ke 21 Spirit Sword Sovereign Atau Ling Jiangsung Di kota Siveng Reputasi keluarga Su Dikenal sebagai Keren yang runtuh Tapi suatu hari Cu Xingyung Dengan percaya diri Melamar keluarga kerajaan Sui Yaitu Liu Xiang Tindakannya mungkin sombong Tapi Cu Xingyung Memiliki lebih banyak pengetahuan Tentang masa depan Daripada yang dipikirkan Siapapun Dalam kehidupan lain Cu Xingyung Adalah perajuit pemberani Dari keluarga Ketika perang Antara Clan Su Dan Sui Merobek dua keluarga Yang ke 22 Stellar Transformation Di galaksi yang jauh Ada seorang anak Tanpa kemampuan bawaan Untuk berlatih teknik internal Jadi Untuk mendapatkan rasa hormat Dari ayahnya Dia dengan tegas memilih Untuk mengikuti jalan Yang lebih sulit Dan menyakitkan Dari berlatih teknik eksternal Nah seiring berlalunya waktu Dia tumbuh dewasa Tetapi Yang benar-benar mengubah hidupnya Adalah batu kristal meteorik misterius Atau air mata meteorik Batu ini Menyatu dengan tubuh pemuda itu Tanpa dia sadari Dan sebagai hasilnya Dia tampaknya mengalami Transformasi drastis Setelah itu Semuanya berubah Akhirnya Ayahnya tahu Bahwa anak laki-laki Yang tidak terlalu dia perhatikan Memiliki kemampuan yang menakjubkan Yang ke-23 Supreme Galaxy Atau Singhae Shisung Nah setelah Sekte Bintang Pernah menjadi yang paling mempesona Di Bintang Bumi Biru Secara tidak sengaja Memperoleh harta alam semesta Yaitu Peta Bintang Yang menarik Perhatian mata penguasa alam semesta Di Sekte Bintang Ditinggali dengan hanya Satu tetua pelindung Yaitu Suge Hohang Serta Tuan Muda Chu Singhae Dan beberapa murid muda Mereka ditekan oleh sekte lain Karena kurangnya kekuatan Dan dibawa pergi Oleh yang elang Tuan Mudasu Untuk mendapatkan kembali Kejajaannya yang dulu Singhae mencari ayahnya Yang dipenjara Dan anggota senior Dari Sekte Bintang Yang ke-24 Tales of Demons And Gods Nah dalam kehidupan Masa lalunya Meskipun terlalu lemah Untuk melindungi rumahnya sendiri Tetapi Karena tingkat bulat Nelly Menjadi spiritual setan terkuat Dan berdiri di puncak dunia Bela diri Namun Ia kehilangan nyawanya Selama pertempuran Dengan Kaisar Sage Dan enam binatang Peringkat Dewa Tapi Jiwanya dibawa kembali Keketika ia masih 13 tahun Meskipun di dalam kelas Nelly merupakan murid Yang paling payah Dan hanya mempunyai Red Soul Yang merupakan Soul yang paling lemah Tetapi Yang mempunyai banyak Pertahuan di kehidupan sebelumnya Yang mampu Membuat dia bisa Berbicara lebih Dibandingkan teman-temannya Yang lain Yang ke-25 The Eastland of Siliang Nah Dong Hua ini Menceritakan seorang gadis Di sebuah film misterius Yang disebut Pulau Siliang Yang mana Pulau itu merupakan Tempat pengasingan Para Dewa Yang melakukan dosa Disini Kita akan mengikuti Perjalanan seorang gadis itu Yang mimpinya Menjadi seorang Siniman bela diri Serta Kesacintahnya Yang begitu rumit Yang ke-26 The Lord of Rejuwe Devil Penguasa alam dewa Yaitu Kaiser Bei Tiang Dikepung dan dituduh Sebagai penjahat Para Dewa Bei Tiang meninggalkan Kesadaran spiritualnya Diberikan kepada Sang Naga Yaitu Sulong Nah pada saat yang sama Ling Xiao Dipukul dan terluka parah Disini Sulong Masuk ke dalam Tubuh Ling Xiao Kemudian Kaisar Bei Tiang Mengerikman semua Ingatannya kepada Ling Xiao Dan membiarkan Ling Xiao Sebagai pengamat Dan dipaksa Untuk mengalami Pasang surut Kehidupan Kaisar Alam dewa itu Yang ke-27 The Mirror Twin Cities Di antara 6 alam Dan 4 lautan Terdapat tempat Laksana surga Dalam mimpi Bernama Awan Sunyi Disini Sumo Pangilang Laut Generasi Baru Bertemu dengan Ba Ying Seorang murid Perempuan Pedang Suci Keduanya Tanpa sadar Terlibat dalam Perseteruan Antara generasi Dan perjuangan Nasib Di tengah Pergulatan politik Sumo Telah susah Karena kehilangan Kekasihnya Kemudian Dia melakukan Perjalanan dunia Selama ratusan tahun Dan kembali Dengan identitas baru Sebagai Raja Laut Yang ke-28 The Success Of Empyarian Swan Emperor Atau Jiu Tiang Suang Di Jue Dong Hua ini Mencerita Ngo Wang Fang Yang memiliki Teknik bela diri Sembilan Surga Kaisar Suang Pada awalnya Dia hanyalah murid Dari Akademi Huang Jing Tapi Untuk membalaskan Denom kakaknya Dia menggunakan Topeng Raja Harimau Perak Sejak saat itu Ada satu lagi Raja Harimau Perak Yang mengancam dunia Yang ke-29 The Young Imperial Guards Atau Sao Niang Jingyi Wei Langinda Mengatakan Bahwa ada Buku Dewa Kuno Yang mencakup Berbagai masalah teknis Termasuk Metode Untuk Pembuatan Senjata Dewa Yang memiliki Kekuatan Untuk menghancurkan Segalanya Dia yang mendapat Buku itu Memerintah seluruh bangsa Kabarnya Pada zaman kuno Dewa membuat Keluarga Kerajaan Menyimpan Buku itu Sebagai tanda Mengakui Kapal penguasa Mereka Namun Dalam Dinasti Orang-orang Mongolia Menyerbu Dataran Pusat Dan memerintah Bangsa Yang terakhir Atau yang ke-30 Tausen Autums Donghua ini Berkisah tentang Lingkaran Persaingan Di dunia Persilatan Sebuah kitab Jurusil Terahasia Muncul dan Memicu Kedamainan Palsu Di dunia Persilatan Disini Kita akan Mengikuti Pahlawan kita Apakah dia Mampu Melihat lebih Dalam Situasi Yang terjadi Dan menguasai Semua jurus Rahasia Di dunia Persilatan Nah Itu dia Guys 30 list Donghua Yang sudah Komplet Ataupun Tamat Ataupun Yang memiliki Banyak Session Yang tentu Saja Di list Ini Dapat Banget Menemani Kalian Sembari Menunggu Session Ataupun Episode Kelanjutan Dari Donghua Yang kalian Tunggu Tentunya Nah Kalau Video ini Rame Guys Mungkin Kita akan Buat Untuk Part Keduanya Karena Banyak Banget Donghua Yang sudah Tamat Ataupun Komplet Yang Gak Kalah Surah Dari List Yang Di Atas Dan Untuk Kalian Yang Mempunyai Rekomendasi Untuk Donghua Yang Lainnya Yang Mungkin Sudah Tamat Dan Seru Boleh Kalian Lempar Ke Kolom Komentar Supaya Teman Teman Kalian Yang Belum Tahu Dapat Menonton Tentunya Oke Sepertinya Video Kali Ini Cukup Sampai Disini Dulu Tapi Sebelum Video Kita Kiri Untuk Kalian Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Disubscribe Dululah Guys Dan Jangan Lupa Juga Dinyalakan Lonceng Agar Kalian Ketinggalan Info Update Seputar Anime Dan Donghua Lainnya Tentunya Oke Guys Untuk Video Kali Ini Cukup Sampai Disini Dulu Thank You For Watching Bye 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 Tentunya Terima kasih.